Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita kembali lagi Kali ini kita akan membahas yaitu Rilis pembaruan aplikasi Dapodik versi 2021e Nah ini versi terbaru yaitu 2021e Pertanggal 21 April ini pada malam hari ini Yaitu ada pembaruan aplikasi Dapodik Dalam bentuk patch ya Nah ini ada beberapa pembaruan dan perbaikan Di aplikasi Dapodik versi 2021e Sebagai berikut ya teman-teman Nah ini ada pembaruan penambahan rekap kerusakan perbangunan pada beranda Di beranda nanti akan berubah Nah ini penambahan alur penginputan NIP dan TMT Untuk status kepegawaian P3K Ya ada juga untuk penambahan referensi pangkat golongan Untuk status kepegawaian P3K Penambahan perizinan karakter spesial pada nama Nama ibu kandung, nama ayah, nama wali di formulir beserta didik Selanjutnya ada penambahan referensi tingkat pendidikan untuk jenjang PKPM dan SKP Ya itu tarik data Selanjutnya ada perbaikan pembaruan otomatis secara online Ya selanjutnya juga ada perubahan bisnis proses perubahan data yayasan Hanya melalui verval yayasan Ya ini perbaikan juga perubahan validasi menjadi warning untuk jumlah karakter pada nama GTK Ada bugs fixing juga Ada bugs fixing ya Nah untuk langkah-langkahnya nanti kita akan sama-sama ya Nah ini disini tertera juga untuk memperbarui aplikasi Dapodik versi 2021D ke yang terbaru 2021E Dapat mengikuti beberapa langkah berikut ini ya Pertama teman-teman unduh dulu patch-nya ya disini bisa langsung di klik Atau disini nanti di bawah deskripsi ada juga link-nya nanti teman-teman bisa dari situ juga gak apa-apa Nah yang selanjutnya install patch-nya seperti biasa ya langsung di install apabila sudah diunduh Ya setelah itu kalau sudah terinstall lalu refresh browsernya ya Sebelum refresh sebelum login juga harap browsernya di clear charge ya Clear charge-nya agar semuanya bersih ya Nah setelah itu login dan pastikan tampilan aplikasi sudah menggunakan versi 2021E ya Nah itu untuk beritanya disini ya langkah-langkahnya seperti itu Langsung saja ini saya sudah download ya Nah ini langsung kita untuk dari 2021D ke 2021E kita update patching ya Nah ini langsung saya install seperti biasa Oke kita Nah ini lisensinya setuju ya Seperti biasa lanjut-lanjut pasang Oke selesai ya teman-teman Nah ini selesai Nah kalau teman-teman dalam posisi buka seperti ini Langsung di refresh saja gak apa-apa Atau di close dulu ya Kalau lebih Lebih ini ya Langsung saya buka aplikasi da body-nya Nah seperti ini Tadi saya sudah clear charge dan ini saya refresh lagi Ya Nah seperti ini Langsung saya masuk ya Kita masuk Nah oke Ambilannya sudah versi 2021E ya Ini seperti ini ya teman-teman Nah oke Kalau teman-teman ada bingung atau sedikit masalah Bisa dipertanyakan atau ditanyakan di komentar Nanti mungkin kita bisa bantu ya Demikian ini untuk rilis pembaruan pada malam hari ini ya Terbaru Beritanya aplikasi Dapodik versi 2021E ya Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Apabila masih banyak pertanyaan-pertanyaan Teman-teman silahkan komentar Nanti kita bantu bersama-sama Semoga ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih